Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena di channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, jadi ini ada beberapa list parfum yang kalian bilang harganya di Indonesia tuh mahal. Oke, kalau buat gue bilang gini nih. Ini parfum, kalau harganya di atas 500 ribu, itu gak worth it. Tapi, kalau di bawah 500 ribu, itu worth it. Jadi pengen tau list yang mau gue kasih, check it out guys. Parfum pertama yang gue mau kasih kalian, nih guys. Issei Miyake Intent. Oke, kenapa ini ada di sini? Gue dapet ini murah banget. Oke, gue dapet ini cuma 20 dolar atau 200 ribuan. Gue tau, kalian di Indonesia pasti lebih mahal dari itu. Ya, karena ini gue juga dapet gak sengaja di rakstore. Gak tau mereka taruh salah harga atau apa. Ya, ini, kalau gue bilang parfumnya sebenernya uangnya biasa aja. Ya, cuma karena Issei Miyake gitu, designer gitu. Tapi untuk dari segi sense-nya itu nothing special. Itu typical citrus fresh, ya. Amber, typical-tipical standar lah. Fresh spicy, fresh spicy gitu. Ya. Terus untuk performance-nya juga not too bad, but not too good. Gitu loh. Untuk harga yang kalau di atas 500 ribu, ini sangat gak worth it dibeli. Ya. Terus ini juga gedenya yang gue punya. Terus cuma, dia cuma ada gede. 75 ml sama 125 ml. Oke. Jadi dia gak ada 100 ml. Ya, gue punya cuma 75 ml. Dan gue juga jarang banget pake. Karena kualitasnya memang standar sekali. Dan Issei Miyake disini juga bukan designer yang kelas atas. Maksudnya bukan yang mahalan punya. Dia kelasnya tuh cuma disini tuh sekelas. Jagas Bogart, Frank Olivier, Pinol Sivestrel gitu lah. Jadi, kalau di atas kalian mau beli ini, misalnya kalian suka wanginya gitu ya. Citrus-citrus fresh gitu ya. Buku sih standar ya wanginya ya. Kalau kalian suka, suka mau beli, tapi harga 500 ribu. Kalau gue pribadi bilang, itu sangat-sangat gak worth it. Karena masih banyak parfum-parfum yang tipikalnya fresh kayak begini. Tapi dengan harga. Dan kadang-kadang kualitasnya malah lebih bagus dari ini. Jadi, ini Issei Miyake Intense. Yang selanjutnya guys. Ini gue tau. Gue suka banget. Detar Noir. Oke. Dari Al Harmain. Ini gue suka banget. Ya, tapi kenapa gue taruh di list ini? Ini memang bismod. Vanilla Bomb. Baunya enak banget. Ya, tapi menurut gue pribadi. Ya, ini memang mendekati sekali sama parfum-parfumnya Vanilla Leighton ya. Cuman ini kalau di atas 500 ribu, gue rasa kurang worth it. Kenapa? Ini sejak rilis, harganya tuh stabil. Ya, stabil sekitar 35, paling mentok 40 dolaran lah. Ya, gak sampai yang di atas 500 ribu. Nah, kalau kalian cari di Indonesia. Ya, terus harganya juga. Gue ada riset-riset ya. Ya, jadi kalau ada lebih banyak penjual, jualannya gila. Harganya sampai 600-700 ribu. Itu terlalu gila buat gue. Itu gak worth it dibeli. Ya, kalian bisa cari mungkin yang harganya lebih murah dari itu. Karena kalau di bawah 500 ribu, ini sangat-sangat worth it untuk dibeli. Tapi kalau 500 ribu, no. Kalian bisa cari alternatif lain. Kayak misalnya, Meissen Alhambra Leighton. Ya, itu mirip sama ini, tapi agak sedikit dark aja. Tapi harganya tuh cuma 200 ribuan aja. Ya, kalau ini 500 ribu, sangat-sangat gak worth it. Jadi, mendingan beli yang itu. Tapi kalau ini harganya cuma 300 ribu, ya mendingan ini. Yang selanjutnya ini, guys. Ini kalian bilang, harganya 300 ribu. Insurrection Wild. Ini juga sama kayak ini. Favorit gue. Ini gue dapet sekitar 35 dolar. 350 ribu. Atau 400 ribu lah sekitar segitu. Kalian bilang sama gue, ini harganya 700 ribu di Indonesia. Itu gue bilang gak sangat gak worth it untuk dibeli. Ya, karena ada satu parfum mirip sama ini. Namanya Animal Animal. Gue gak tau itu ada gak di Indonesia. Ya, itu wanginya dari segi wangi mirip. Karena Tobacco, Vanilla, Honey. Oke. Nah, itu enak banget juga. Ini juga enak. Kalau tau gue juga gue gak tau tau mana. Ya, sudah hilang gitu. Itu murah. Itu cuma 20 dolaran aja. Nah, ini 35 dolar. Di Indonesia kalian lihat 700 ribu. Kalian sering banget gue dapet pertanyaan dari kalian. Worth it gak dibeli? Buat gue, gak worth it 700 ribu. Ya, kalian mending cari alternatif lainnya. Ya. 700 ribu untuk ini. Oke, bisa. Tapi, come on. 700 ribu. No, no, no. Kemahalan kalau buat-kalau bilang. Oke. Yang selanjutnya, guys. Ini, guys. Theomer Rue Broca. Ya, Alknan juga sih. Subbrandnya Alknan. Ini nih. Harganya naik drastis. Ya. Kalian cepet ada yang komen. Ini harganya tembus lebih dari 500 ribu. Itu sangat-sangat gak worth it, guys. Karena ini harga aslinya. Gue beli cuma 20 dolaran doang. Ya. Harga aslinya itu cuma 25 dolar paling. 250-300 ribu. Dan gue, beberapa reviewer gue, subscriber gue juga pernah bilang. Dia dapet waktu itu 300 ribu. Jadi, kalau sekarang 500 ribu ke atas. Itu karena hype dan barangnya kosong. Makanya gue sering saranin buat kalian. Kalau parfum-parfum dari hype. Itu jangan dibeli dulu. Karena-kadang itu overpriced banget. Dan gak semua parfum hype itu enak. Dan kualitas SPL-nya bagus. Karena-kadang itu hype-nya dibikin doang. Gara-gara ya youtuber-youtuber juga sih. Kayak gue gitu lah ya. Gue menyalahkan diri gue juga. Sebagai youtuber parfumnya. Kadang-kadang kita orang review-review-review. Jadi hype gitu. Kita orang juga gak nyangka. Cuman, ya kalau gue sih. Apa adanya aja gitu ya. Enak bilang enak. Gak enak. Kalau bilang enak gitu lah. Cuman ini memang keterlaluan sih. Harga 200 ribu. Kok dijualnya sampai 500 ribu. Itu terlalu pelebihan lah. Kalau buat gue. Dan yang selanjutnya guys. Yang baru kemarin gue review buat kalian. Dan kalian juga request banget ya. Ini guys. Kelihatan ya. Kayaknya klasik guys. Dari Alwatania. Ini gue dapet sekitar 35 dolar. Kalian bilang ini harganya 2 juta. Itu 2 juta itu belum resmi masuk Indo aja. Ini juga baru masuk Kanada. Sekitar 2-3 bulan yang lalu. Di Amerika memang udah lama. Makanya yang review-review youtuber dari Amerika. Itu ya. Mereka bisa review dulu. Gue juga sempet mau order dari Amerika. Untuk review dulu ya. Cuman. Itu seller Amerika tuh. KKN juga guys. Kadang-kadang. Mereka tuh. Lihat gue lokasi di Kanada. Mereka tuh gak mau. Karena mereka stoknya gak banyak. Mereka gak mau kirim guys. Mereka bilang stoknya kosong lah. Apa segala gitu loh. Ya kan. Nah. Ya. KKN lah. Mereka mau mungkin. Sell di Amerika dulu. Mungkin juga biaya kirimnya lebih tinggi kali ya. Gue juga kurang tau ya. Jadi gue gak dapet tuh saat itu. Dan. Untungnya toko langganan gue. Tiba-tiba. Baru bulan kembalian dapet. Makanya gue dapet ini. Dan gue bisa review buat kalian. Ini memang close banget sama DHI. Bener-bener mirip banget. Ya. Cuman. Kalau di atas 500 ribu. Ini gak worth it guys. Kenapa? SPLnya sampai sejauh ini gue pake jelek. 4 jam doang. Jadi. Gak worth it kalian beli 500 ribu. Apalagi 2 juta. Untuk ini. 2 juta meni yang beli DHI yang original. Ya kan. Performasinya 4 jam. Aduh. Gak deh guys. Kalau harganya di bawah 500 ribu. Ini sangat-sangat-sangat-sangat worth it. Untuk tipe. Oke guys. Jadi. Ini 5 parfum. Yang kalau di atas 500 ribu. Cuman worth it. Dia bawa 500 ribu. Sangat worth it. Oke. Jadi bener-bener informasi yang gue kasih. Bantu kalian untuk putusin beli parfum atau enggak. Oke guys. Thanks banget udah tonton kongin channel gue guys. Jangan lupa klik like, subscribe, dan terus tukang channel gue guys. Thanks guys. See ya in the next video guys. Ciao. 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 Ciao.